Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, segala puji. Pada pertemuan sebelumnya, kita masih berbicara tentang sikap salah kaprah kaum sufi terhadap konsep tawakal. Dan juga ikhtiar. Itu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Mereka bukanlah orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan, dan mengharapkan bantuan uluran tangan orang lain. Maka disebutkan di sini oleh Ibnul Jawzi, bahwa Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dikenal sebagai mereka adalah para pedagang kain. Demikian pula halnya Muhammad bin Sirin, Maimun bin Mihran, yang juga berdagang kain. Demikian pula Az-Zubir bin Awam, Amir bin As, Amir bin Quraiz, mereka adalah pedagang kain. Sutera dicampur dengan wal, begitu juga para ulama-ulama seperti misalnya Abu Hanifah, mereka semua adalah para pedagang. Yang mencari nafkah dengan berdagang, berniaga. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqas, ia berprofesi sebagai pembuat anak panah. Ia membuat anak panah. Usman bin Tolhah berprofesi sebagai penjahit, meyat, jasa, menjahit. Demikian pula para tabi'in serta generasi salam berikutnya, mereka bekerja dan menyuruh orang untuk bekerja. Yaitu menggeluti profesi, ataupun melakukan sesuatu untuk mencari nafkah, seperti kata Nabi. Seandainya seorang itu membawa sutas tali, lalu dia pergi ke hutan mencari kayu bakar, lalu dia kumpulkan, lalu dia bawa ke pasar untuk dia jual. Maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia, mengemis, diberi maupun tidak diberi. Dirwetkan dari Amar bin Maimun, dari ayahnya, ia berkata, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Lalu ia diberi gaji dua ribu dirham. Abu Bakar berkata, tambahkanlah gaji itu, karena aku punya keluarga. Kalian telah membuatku sibuk hingga aku tidak bisa berdagang. Lalu para sahabat kemudian memberinya tambahan lima ratus dirham. Ya, yaitu mereka mencari dunia juga, seperti halnya kita hari ini. Karena rezeki tidak turun dari langit. Harus diusahakan. Tidak bisa modal doa, atau modal kesolehan, kurang soal apa mereka. Lalu rezeki itu datang sendiri kepada kita. Kalau demikian adanya, maka para nabi, ya mereka tidak akan berusaha dan bekerja. Kita tahu bahwa para nabi juga bekerja dan berusaha. Mereka punya pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti. Nabi pernah mengembalakan tambing milik penduduk Mekah. Nabi pernah membuka jasa titipan, menerima titipan, harta benda, orang-orang Quraish. Nah, demikian. Jadi, para nabi juga berusaha. Tapi tidak demikian halnya menurut pandangan kaum sufi. Nabi Jazi mengatakan, apabila seseorang bertanya kepada kaum sufi, atau berkata kepada seorang sufi, dari mana aku memberi makan keluargaku, mereka akan berkata, ya kamu telah berbuat sirik. Ya, kamu telah berbuat sirik. Sirik itu, menurut mereka. Ya, nah demikian. Andaikan mereka ditanya tentang orang yang keluar rumah untuk berdagang, misalnya mereka akan berkomentar, dia bukan orang yang bertawakal. Dia adalah orang yang tidak yakin. Ya, jadi menurut mereka, tawakal dan yakin itu adalah yakin Allah kasih rezeki. Ya, kita yakin. Saya yakin, yakinnya. Bahwa Allah itu ar-rezak. Ya Allah maha pemurah. Ya, kita yakin itu. Tapi, Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kepemurahan Allah, ya, itu harus kita pahami dengan benar. Allah maha pemurah. Lalu saya berpangku tangan dengan kepemurahan Allah, rezeki akan datang sendiri. Ya, enggak seperti itu. Ya, itu memahami sifat Allah dengan cara yang salah. Ya, nah demikian. Nah, jadi menurut pandangan kaum sufi, ya, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak tawakal dan tidak yakin. Nah, ini semua kata beliau, kata Ibn al-Jawzi, karena ketidaktahuan akan makna tawakal dan yakin. Ya, apabila ada di antara mereka menutup pintu rumah lalu bertawakal, tentu orang itu mendekati pernyataan tadi. Ya, tapi mereka berada dalam dua dilema. Kebanyakan mereka sungguh-sungguh mencari dunia. Dan ada yang mengirim buddhanya agar berkeliling untuk menjajakan makanan dan mengumpulkan uang baginya. Artinya, kenyataan tidak bisa ditolak. Ya, bagaimanapun mereka meyakini seperti itu, bahwa tawakal itu jangan keluar rumah untuk mencari nafkah, cukup duduk manis di dalam rumah. Tapi kenyataannya mereka nyuruh orang lain juga untuk kerja, untuk menghidupi mereka. Ya, nah itu tentunya sesuatu yang dilema. Ketematis, bertolak belakang sebenarnya. Ya, nah demikian. Nah, sebagian dari mereka ada yang suka duduk-duduk ya, ya, di majelis-majelis dengan penampilan seperti orang-orang miskin. Ya, nah kemudian, ya, demi agar orang-orang datang bersedekah pada mereka atau membantu mereka. Nah demikian. Maka Syed Ibn al-Mushayib mengatakan, siapa yang selalu ada di masjid, tidak bekerja, dan hanya mengharap pemberian orang lain, berarti dia telah meminta-minta secara paksa. yaitu orang yang mulhif. Ya, yang Orang yang meminta-minta dengan paksa. Yaitu, ada dua pengertian di sini, orang yang punya tapi tetap meminta, dan orang yang tidak mau bekerja, tapi memaksa untuk meminta. Ya, itu orang yang mulhif. Nah demikian. Maka para salaf dahulu, ya, memerintahkan, ya, murid-murid mereka, dan kaum muslimin, agar bekerja keras. Ya, tidak ada yang mendorong seorang itu, berpangku tangan, dengan modal tawakal, yaitu berlindung di balik, ya, kita katakan, istilah tawakal, ya, atau yakin, melainkan penyakit malas yang dideritanya. Ya, sebenarnya mereka sedang terkena virus malas, tapi mereka berselubung di balik, ya, kata-kata ini adalah tawakal, ini adalah yakin, yang sebenarnya hakikatnya, tawakal dan yakin itu bukan seperti itu. Ya, nah demikian. Kita meyakini Allah itu razak, tapi kita juga yakin bahwa Allah memberi rezeki itu dengan sebab, bukan tanpa sebab. Ya, ada jalan-jalan rezeki, yang Allah perintahkan, ya, agar manusia berjalan di muka bumi, mencari ridha Allah s.w.t. Ya, dan, mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah itu ar-razaq, yang maha memberi rezeki. Ibnul Jauzi mengatakan, para salaf melarang sikap bersikap tawakal saja, dan memerintahkan agar bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha. Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang-orang fakir, tegakkanlah kepala kalian. Jalanan kita sudah jelas, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jangan menjadi beban kaum muslimin. Tegak lihat, potongan terakhir dari perkataan Umar bin Khattab ini, jangan menjadi beban bagi kaum muslimin. Ya, ketika orang itu minta-minta kesana kemari mengemis, itu jadi beban bagi kaum muslimin. Kadang-kadang serba salah, dibantu salah, nggak dibantu salah. Ya, memberi peminta-minta, itu tidak dibenarkan juga. Mengajari dia malas, tidak mendidik juga. Tidak dibantu, dia juga menjadi beban juga. Jadi serba salah jadinya. Menjadi beban bagi kaum muslimin. Ya, apa yang dia lakukan itu dilarang. Islam dilarang mengemis. Itu merendahkan pelakunya, dan merendahkan juga Islam di mata orang-orang di luar Islam. Tidak dibantu, juga susah hati melihat kondisinya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita juga nggak ngerti, apakah dia orang yang berhak untuk meminta, atau tidak. Ya, banyak kasus-kasus ternyata orang-orang ini berpura-pura meminta. Ya, sebenarnya mereka bukanlah orang yang kurang, bahkan berada. Kita lihat sebagian orang yang normal, berpura-pura jadi cacat untuk mengemis. Dia tidak buta, tapi pura-pura buta. Dia tidak pincang, tapi pura-pura pincang. Pura-pura buntung, padahal nggak buntung. Punya tangan, punya kaki. Begitu lemahnya mereka. Mental mereka. Hanya untuk melakukan profesi sebagai pengemis. Sementara orang yang cacat saja, ya tidak pura-pura. Untuk jadi orang yang bisa melihat. Atau tidak menjadikan, ya, kecacatannya itu sebagai alasan untuk meminta-minta. Kita lihat orang buta, yang betul-betul buta, dia mencari nafkah sendiri dengan segala keterbatasan. Ya, memang Allah kasih cacat. Tapi Allah kasih kelebihan bagi orang-orang cacat ini. Yaitu kekuatan hati yang tidak dimiliki oleh orang yang normal sekalipun. Ya, Allah maha adil. Memang orang-orang ini cacat. Makanya kita tidak boleh mengejek orang yang cacat. Merendahkan orang yang cacat. Mereka bukan produk gagal. Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal sekalipun. Yaitu kekuatan hati. Kita lihat banyak dari mereka berusaha sendiri. Padahal mereka kekurangan. Ya, tidak normal. Ya, maka coba lihat. Kita lihat. Bisa kita saksikan di dunia nyata, di alam nyata. Yang banyak bunuh diri itu adalah orang normal. Bukan orang cacat. Orang normal. Tidak kurang satu apapun lah kita katakan. Tapi, ujung-ujungnya dia bunuh diri. Kan begitu ya. Jarang kita dengar orang cacat bunuh diri karena cacatnya ya. Wah, saya tidak punya mata. Saya tidak punya lengan. lalu dia berkecil hati. Lalu dia berkecil hati. Lalu bunuh diri. yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal. Ya, nah demikian. jadi sebagian orang pura-pura cacat untuk minta-minta dan mengemis. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan jadi beban kaum muslimin. Yang cacat saja tidak mau jadi beban bagi orang lain. Maka, orang-orang cacat itu, bagian orang cacat itu, dia menjalani kehidupannya sendiri tanpa bersandar kepada orang lain. Begitu kekuatan hati yang Allah berikan kepada mereka ya. Sementara kita yang normal, sedikit-sedikit nyuruh, sedikit-sedikit nyuruh. Ya, padahal kita normal. Bisa jalan, bisa melihat, bisa melakukan segala sesuatu dengan normal. Tapi kekuatan hati yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal ini. Seperti kekuatan hati yang Allah berikan kepada orang-orang yang cacat. Maka Allah maha adil. membagi-bagi karunianya menurut ilmu dan keadilannya, kebijaksanaan. Maka, ya, kita yang normal harusnya malu ya. Terhadap orang-orang yang cacat, yang mampu mencari kehidupannya sendiri. Lalu kita berpangku tangan dan mengemis. Wallahu'alam. Maka jangan jadi beban bagi orang lain. Ya, jangan jadi beban bagi orang lain. Karena kita sampaikan juga, kenapa kita harus menjaga kesehatan? Supaya kita tidak jatuh sakit. Apalagi yang sudah berumur. Ya, menjaga kesehatan. Bukan kita takut mati, bukan. Memang sakit itu adalah pengantar kematian. Mokodima kematian itu sakit. Kalau sudah sakit-sakit, nah itu sudah ada mokodimanya itu. Lalu kita menjaga kesehatan, berobat, menjaga kesehatan, melakukan beberapa jenis treatment atau terapi, supaya bisa sehat, kan begitu ya. Bukan karena, wah, saya tidak takut mati. Sikat saja, libas saja, yang dilarang-larang pun diembat istilahnya. Lalu berkata, saya tidak takut mati. Ya, kalau dia mati selesai urusan. Ya, masalahnya adalah, kalau dia jatuh sakit dan tidak mati. Ya, coba pikirkan itu. Sebagian orang, ya sudah, dilarang oleh dokter, misalnya, jangan lagi mengkonsumsi ini dan ini. Tapi dia libas saja. Lalu dia mengatakan, saya tidak takut mati. Masalahnya bukan itu. Kita jaga kesehatan, bukan takut mati. Jangan keliru memahami. Jangan-jangan ini, pemikiran sufi juga seperti itu. Saya tidak takut mati. Embat saja, sikat saja, mumpung masih hidup. Ya, tidak seperti itulah. Itu adalah pandangan yang salah itu. Sebagian orang ada yang punya pandangan seperti itu, mumpung hidup. Padahal dia tahu, dia sudah sakit. Bahwa, dia tidak boleh mengkonsumsi ini, kurangi ini, harus begini, dan lain sebagainya. Tapi dia langgar semua itu. Lalu dia merasa jagoan dan, saya ini orang yang tidak takut mati. Bukan itu. Kita jaga kesehatan, bukan karena kita takut mati. Tapi kita tidak ingin menyusahkan orang lain. Kalau kita jatuh sakit, coba lihat orang-orang yang jatuh sakit di ujung usia. Ya, kalau ada keluarganya yang mau merawat. Kalau tidak, dan kalau dia bisa sabar, kalau tidak sabar, itu kan bahaya. Nah, demikian. Artinya apa? Kita harus menjalani sebab sehat itu tidak jatuh juga, runtuh dari langit. Enggak. Harus juga diupayakan. Harus ada ilmunya. harus berikhtiar juga untuk dapat sehat. Nah, demikian. Bukan karena kita takut mati. Bukan. Tapi semata-mata kita jaga kesehatan agar kita bisa produktif. Satu. Yang kedua, kita tidak menjadi beban bagi orang lain nantinya, bagi kaum muslimin. Coba lihat orang yang kena penyakit malas. Itu kan jadi beban bagi kaum muslimin. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Di rumah kita aja, kalau ada orang yang malas, itu kan jadi beban bagi semua penghuni rumah lainnya. Ya. Nah, jadi beban bagi semua penghuni rumah lainnya. Itu dalam satu rumah. Bagaimana pula di komunitas yang lebih besar. Wallahu'alam bis sabab. Baik. Umar bin Khattab setiap kali melihat pemuda yang memikat hatinya, dia bertanya tentang pemuda itu. Apakah dia punya pekerjaan? Apabila dijawab tidak, maka Umar mengatakan, runtuhlah reputasinya di mataku. Jatuhlah reputasinya, martabatnya di mataku. Jadi Umar melihat sisi lain dari manusia. Yaitu apa? Sifat mahu berusaha. Tidak malas. Ihris ala mayan fa'ub. Hiris. Dan tidak melemah. Walatajis. Tidak ada ajas. Dan tidak malas. Maka para pemuda, anak-anak remaja, sebenarnya banyak yang mereka bisa buat, tapi kadang-kadang penyakit malas inilah yang menjadi hambatan utamanya. Maka Umar bin Khattab, kalau melihat pemuda yang menarik hatinya, ia bertanya tentang pemuda itu. Ini ujian terakhirnya ya, untuk apakah benar pemuda ini betul-betul mempesona dan memukau atau gimmick saja. Cuma tampilan lahirnya saja yang membuat terpukau. Wah, ini kayaknya pemuda yang hebat. Apa pertanyaan Umar? Apa yang ditanyakan Umar tentang pemuda itu? Apakah dia punya pekerjaan? Apa pekerjaannya? Apa kegiatannya? Kalau dikatakan nggak ada, nganggur aja sukanya, malas-malasan, mager, malas gerak. Maka Umar mengatakan, jatuhlah reputasinya, martabatnya di mataku. Jadi Umar suka pemuda-pemuda, remaja-remaja yang produktif, yang bisa berkarya, berkarya. Maka para salab dahulu, mereka berkompetisi dalam membuat, menorehkan karya. Menorehkan karya yang akan ditinggal mati. Ada pepatah yang sudah kita ketahui bersama, gajah mati meninggalkan gading, marimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yaitu apa? Prestasi. Apa yang ditorehkannya, semasa hidupnya. Maka coba kita berhitung-hitung dengan usia kita. Kira-kira saya sudah setua ini, apa yang sudah saya buat, apa yang nanti saya bakal tinggalkan, apa yang telah saya telurkan, karya yang telah saya telurkan. Kita harus berpikir ke situ. Jadi Umar suka pemuda yang produktif. yang ada yang sesuatu yang bisa dilakukan. Bukan pemuda remaja yang malas-malesan. Apalagi sekarang, para remaja, anak muda digoda dengan apa? Dengan perangkat gadget. Yang membuat dia tidak bergeming dari tempatnya. Malas gerak istilahnya, mager. Nah demikian. Sehingga tidak produktif sama sekali. Bahkan yang lebih buruk lagi sebagian anak muda atau remaja sudah tidak produktif. Malas. Yang lebih parah lagi adalah yang kita katakan yang lebih parah yaitu apa? Justru jadi masalah bagi orang lain. Jadi masalah, jadi beban bagi orang lain. Nah demikian. Wallahu'alam bismarabu. Taib. Nah, diruatkan dari Abu'l Qasim bin Al-Qutkutkuttali. Dia berkata, Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Apa pendapatmu tentang seorang yang bertahan di rumah atau dalam masjid? Dan meyakini Aku tidak akan melakukan pekerjaan apapun hingga rezekiku mendatangiku. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang punya prinsip hidup seperti itu. Dia kira rezeki mendatanginya. Saya orang soleh, rezeki pasti datang. Maka Imam Ahmad menjawab. Dia mengatakan orang seperti ini tidak punya ilmu alias jahil. Apa kamu tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda? Ja'alallahu rizki tahtazil li rumhi atau ramhi. Allah telah menjadikan rezekiku di bawah bayangan naungan tombakku. Dalam hadis yang lain tentang burung yang pergi pada pagi hari dalam kondisi perut kosong pulang sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh terisi. Artinya apa? Burung itu pergi mencari rezeki meninggalkan sarangnya tidak berdiam diri di sarangnya kemudian makanan datang kepadanya. Nah demikian Allah pun mengatakan wa akharuna yadribuna fil ard yabdaghuna mimfadlillah dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebahagian dari karunia Allah dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Muzamil ayat 20 dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman laisa alaikum junahun an tabdaghufadlam mirrabbikum surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari rohmu ini dalam perjalanan haji dalam ya kita katakan safar untuk haji untuk ibadah haji itu kan panjang ya ibadah haji memakan waktu mungkin lebih lama perjalanan yang panjang waktu yang lama juga maka tidak ada masalah bagimu dan tidak menafikan keikhlasan juga jika kamu irigi dengan apa ya dengan urusan bisnis misalnya atau jual beli ya bagian orang pergi haji dengan membawa barang dia jual di sana pulang membawa barang dia jual di tempatnya dulu para jemaah haji seperti itu ya kalau yang pernah berhaji di tahun-tahun 80-an lah ya itu banyak yang dari Cina dari Uyghur ya dari Dagistan ya itu membawa barang-barang dari tempat mereka dijual di pelataran mereka sambil haji lalu pulangnya mereka bawa barang-barang dari Mekah untuk dijual di tempat mereka dulu seperti itu dan itulah yang Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 bukanlah satu dosa bagimu mencari karunia dari Allah artinya ini tidak menafikan keikhlasan ya tidak menafikan keikhlasan berhaji sambil berniaga ya dan demikian Wallahu'alam bisa ya kalau lah itu satu yang bisa menghilangkan keikhlasan tentunya ayat tidak akan membolehkan murni perjalanan haji untuk haji saja jangan untuk yang lain atau tidak demikian ya sama dengan perjalanan umrah juga kalau kita pergi umrah ya sambil ya kita katakan melakukan perniagaan di sana ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan urusan ya kita katakan dunia itu tidak jadi masalah tidak menafikan keikhlasan kita di dalam melaksanakan umrah tersebut ya Wallahu'alam sahabat-sahabat Rasulullah terbiasa berdagang di laut dan di darat ya ada juga yang bekerja di kebun-kebun kurma milik ya mereka dan mereka adalah teladan bagi kita dan Nabi membebaskan para sahabat ya untuk berniaga apapun ada yang pedagang ada yang mengelola kebun kurma ada yang menawarkan jasa ada yang tukang kayu ada yang ya kita katakan tukang bekam ya ada yang tukang jahit itu jasa ada yang berniaga ya ada yang berniaga ada juga yang bekerja sebagai misalnya pegawai misalnya apa penarik zakat amil kan dapat gaji dia ya jadi macam-macam profesi usaha kamu itu bermacam-macam Nabi tidak menyeragamkan sahabat semuanya dagang aja enggak ada yang lainnya enggak juga ada yang jasa ada yang dagang ya nah demikian ada yang mengelola kebun ya produksi produksi korma ada yang jual korma ada yang memproduksi korma ya nah demikian jadi itulah dia kehidupan manusia manusia normalnya hidup seperti itu ya mencari karunia Allah di muka bumi nah demikian Wallahu'alam istabak ya nah maka kuncinya disini maka pernah kita sampaikan juga bahwa jalan selamat dari kefakiran yang mana Nabi berlindung dari kefakiran ya kalau kita ingin selamat dari kefakiran yaitu kemelaratan kuncinya mudah yaitu dua kata aja jangan malas ya jika kita berhasil mengusir rasa malas insya Allah kita selamat dari kefakiran tapi kalau sudah malas berapa banyak pun kekayaan yang Allah berikan ludes itu kalau dikasih kekayaannya ya kalau dikasih miskin tambah melarat itu dengan penyakit malas sudah miskin malas lagi sudah melarat malas ya sudah lengkaplah penderitaan sebagian orang ada dikasih melarat memang nasibnya melarat mungkin sudah itu ditambah lagi diperparah lagi ya malas lagi maka lengkaplah penderitaannya kasih melarat dan malas itu 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 kadang-kadang yang bisa menjadat manusia kepada kekufuran ya dia menjual imannya dengan dunia yang sedikit bagaimana lagi dia dapat kecuali dengan menjual agamanya menjual akidah waliyadhubillah na demikian wallahu'alam diratkan dari imam mahmad bahwa ada seorang yang mengadu kepadanya aku ingin menunaikan haji dengan modal tawakal ya dia mau berangkat haji tapi modalnya tawakal ini maka imam mahmad menjawab silakan kamu berangkat sendirian jangan ikut bersama rombongan ya tidak bersama rombongan ya jalan aja sendirian kalau kamu modalnya tawakal jangan berangkat sama orang-orang ya tawakal orang itu menjawab gak mau maka imam mahmad mengatakan berseru berarti kamu bertawakal kepada ransel orang lain bekal orang lain kalau seperti itu kamu pergi aja tanpa bekal modalnya tawakal ya lalu disuruh jalan sendiri gak mau mau tetap bersama rombongan artinya kamu bertawakal kepada ransel orang lain bekal orang lain dompet orang lain kantong orang lain artinya ya tentunya perjalanan itu perlu modal bukan hanya modal tawakal makanya haji itu perjalanan haji atau umroh itu dibuankan atas orang yang mampu kalau gak mampu jangan berangkat ya lalu dia nekat berangkat dengan modal tawakal itu tidak dibenarkan walaupun dia bisa berangkat dengan minta-minta ngemis-ngemis kesana kemari tapi itu kan menjadi beban bagi orang lain ya bisa aja mungkin kantong kosong gak ada modal apa-apa dia berangkat haji kan begitu ya tapi disana gimana dia minta-minta sama orang lain dia mengemis sama orang lain ya jadi itu tidak masuk akal punya pemikiran seperti itu ya itu sebuah kedunguan ya itu kekeliruan berpikir seperti itu maka imam mengatakan kepada orang itu berarti kamu bertawakal kepada kantong orang lain Abu Bakar Al Marwazi mengabarkan aku berkata kepada Abu Abdillah mereka yang mengaku-ngaku bertawakal itu mengatakan kami duduk diam rezeki kami ditanggung Allah maka Abu Abdillah itu Muhammad pun menanggapi dia mengatakan itu kata-kata yang tercelah bukankah Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman apabila kamu telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli artinya apa sebelum itu mereka berjual-beli mereka juga sibuk dengan perniagaan Abu Bakar meneruskan selanjutnya apabila dia berkata aku tidak mau bekerja lalu dia diberi sesuatu mengapa dia mau menerima pemberian orang lain mengapa mereka menerima pemberian orang lain kalau mereka jago tawakalnya jangan terima pemberian orang lain kalau betul-betul hebat tawakalnya begitu nah Saleh bin Ahmad pernah berkata ayahku ditanya saat itu aku menyaksikannya yaitu anaknya Saleh bin Ahmad tentang satu kaum yang tidak bekerja dan mengatakan kami bertawakal kepada Allah hingga kami tidak perlu bekerja maka ayahku yaitu Imam Ahmad mengatakan mereka itu adalah ahli bin'ah ya nah demikian yaitu punya paham yang menyimpang dan keliru ya mungkin orang-orang yang memahami paham Jabariyah bahwa kita tinggal jalannya aja semua atas kehendak Allah mau kafir mau mu'min mau baik mau buruk itu kehendak Allah itu kan paham Jabariyah Wallahu'alam bisawab nah demikian baik mungkin sampai disini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini ya mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua ya dan insya Allah kita masih akan membahas masih ya berkaitan dengan bab ini ya masalah tawakal ya dan kita akan subah-subah dari kaum sufi berkaitan dengan masalah tersebut Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim